salam olahraga halo persikmania kembali lagi di doorspo channel buat kamu yang suka dengan persikadiri jangan lupa subscribe, like, and share agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru seputar persikadiri pasca libur panjang berat badan pemain persikadiri semakin bertambah persikadiri kembali memulai latihan bersama pasca libur kompetisi sejumlah pemain terlihat lebih berisi lantaran berat badan yang meningkat dalam latihan perdana di stadion Brawijaya Kediri terlihat baru 14 pemain yang hadir mereka adalah Fafa Mario Yagalo Dani Saputra, Bayu Otto, dan Randy Juliansyah termasuk 3 legion asing yaitu Arthur Felix, Renan Silva, dan Johan Derson pelatih persik Kediri, Divaldo Alvis menyebut pemain mengalami kenaikan berat badan dengan rata-rata 1 kg tentunya beda, kalau mereka latihan di sini kalau latihan di rumah, pasti berat badannya naik sedikit tapi di sini, kita akan hapus semua kata Divaldo Alvis pada latihan perdana ini Divaldo Alvis fokus meningkatkan endurance beserta streng para punggawam macan putih program ini untuk mengembalikan daya tahan dan kekuatan pemain sekaligus menurunkan berat badan yang sempat naik terkait kejelasan kompetisi pelatih asal Portugal itu mengaku belum mendapat informasi saat ini ia lebih fokus mengembalikan performa tim kebanggaan masyarakat Kediri itu kita tunggu keputusan PSSI kita sebagai pelatih fokus teknik saja kata Divaldo Alvis seperti diketahui, saat ini Liga 1 masih berhenti akibat tragedi Kanjuruhan pada awal Oktober lalu peristiwa kelam itu telah menewaskan 135 jiwa belum lama ini, muncul beragam wacana terkait jadwal kompetisi yang akan dimulai pada tanggal 18 November serta tanggal 25 November dan tanggal 2 Desember namun sejauh ini belum ada kepastian dari PSSI maupun PT LIB selaku operator kompetisi libur kompetisi, tim macan putih menunggu pemulihan cedera pemainnya ada berkah dibalik penundaan kompetisi sepak bola di Indonesia Persik Kediri memiliki waktu untuk melakukan recovery mengenai kondisi pemainnya yang cedera yang terbaru, ada Adi Eko Jayanto yang mulai membaik kondisinya pemain tersebut dilaporkan telah mulai mengikuti program latihan mandiri dalam beberapa minggu terakhir pelatih Persik Kediri, Divaldo Alvis mengatakan, dia senang dengan situasi yang berkembang saat ini terutama dengan membaiknya kondisi Adi Eko yang bakal menambah solid kekuatan timnya ketika mengarungi sisa kompetisi 2-3 hari kemarin, dia sudah mulai ikut program latihan kami, ucap Divaldo cedera Adi diperoleh ketika menghadapi Barito Putra sejak saat itu, dia mendapat pengawasan ekstra dari tim dokter Alvis mengatakan, bahwa sebelumnya Adi masih berlatih namun, menu latihan yang khusus untuk pemain cedera sedangkan dalam beberapa hari terakhir, dia mulai melahap menu latihan yang sama, seperti pemain lain sementara itu, terkait pemain lain, Divaldo Alvis juga menyebut menunjukkan progres bagus termasuk beberapa pemain yang bermasalah di pertandingan terakhir, sudah mulai ikut program latihan yang sama Mereka ialah Riyadno Abioso, Arthur Irawan, dan Vandri Ibiri Para pemain itu di awal Oktober, dikabarkan punya masalah dengan kaki mereka Namun, kini semua sudah dalam keadaan fit Mereka juga terus dipantau, oleh pelatih fisik dan tim dokter Terima kasih telah menonton!